Halo Sobat dan Sobat Wati Kewiku, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, saya kenalkan, nama saya Gary Poda, saya penulis webtoon cinta bukan pemberan utama, ya itu salah satu webtoon di Kewiku, saya tulis bersama sekang saya yang seorang ilustrator, dia yang menggambarnya bernama Yukimpoi, dan sekarang jadi saya adalah seorang freelancer, freelancer untuk kartunis dan komik juga, saya bikin komik online, dan komik cetak juga kalau ada kesempatan bisa, hobi saya adalah shoot posting, menonton, membedah film, merakit Tamiya, memoleksi kartu Pokemon, jogging, bersepeda, dan main sama kucing, kucingnya tentu kucing sendiri, dan kucing cetangga. Saya sudah lama terjun ke dunia komik itu, kalau nggak salah, sejak SMA. Awalnya saya mulai iseng, coba kirim naskah ke penerbit lokal, ya waktu itu karena gambar masih jelek, penceritaan masih jelek, saya ditolak. Tapi lewat situ, saya diperkenalkan dengan yang namanya komunitas komikus, gitu. Waktu itu editornya, editor salah satu depan debit lokal itu, namanya Mas Gupta, Gupta Mahenka, dia memperkenalkan saya ke komunitas ini, namanya kalau nggak salah Well Done Editorial. Di sini saya dibimbing oleh rekan-rekan dan teman-teman saya di sana, ada Randy dan Elan, mereka editor yang membimbing saya, membimbing saya membuat gambar komik yang bagus, dan bagaimana cara penceritaannya, hingga akhirnya saya bisa masuk ke dunia profesional sekarang. Karya-karya saya ada di berbagai platform sih sebenarnya, udah pernah terlihat di sana-sini, platform sebelah, platform merah, platform hijau, ada komik Timun dan teman-teman, yang sekarang ada terlihat di Facebook juga, ada komik The Girls Are Monsters, di platform hijau sebelah, lalu ada komik Mabokopi, yang terlihat di Facebook pribadi saya, juga di karya karsa saya. Oke, yang terbaru ini adalah cinta bukan pemerintah utama, tentu saja waktu terbaru saya di KUIKU, di platform KUIKU ini. Nah, cerita ini sendiri sebenarnya eksperimen saya sih, saya biasanya, saya sebenarnya bukan kipe yang romantis, jadi saya iseng membuat cerita yang bertema romantis, tapi tidak terlalu mainstream lah istilahnya, cerita romantis itu kan mainstream, kali ini saya bikin yang non-mainstream. Ceritanya berbeda dari cerita webtoon lainnya, karena di Cinta Bukan Pemeran Utama ini, saya mengambil perspektif dari para pemeran pembantu, benar, jadi bukan pemeran utama, ini pemeran pembantunya, yang merupakan pemeran utama. Pusing ya. Jadi pemeran utamanya bukanlah pemeran utama, tapi pemeran pembantu, sementara pemeran pembantunya justru adalah pemeran utamanya. Ya, kalau pusing bisa dibaca sendiri sih sebenarnya. Ada di platform Kwiku ini tentunya. Awalnya sih, cerita ini pada hampir gak jadi sih, hampir gak jadi diikutkan ke dalam kompetisi lomba webtoon Kwiku. Nah, kayak awalnya itu jadi begini, saya punya grup-grup Discord komunitas komikus gitu lah. Kumpulan komikus sering nongkrong di sana. Nah, ada yang nge-post tentang, istilahnya saya embara Kwiku ini gitu. Wah, hal ini lumayan, 100 juta rupiah. Saya juga diajak ikut sama teman saya gitu kan. Awalnya saya bikin cerita ini buat saya komikin sendiri. Awalnya saya gambar sendiri gitu. Cuma menjelang beberapa bulan kemudian, saya masih ada kesibukan, jadi gak sempat gambar. Nah, saat itulah si ilustrator ini, si Yukim Poi ini, yang awalnya punya cerita sendiri buat diikut sertakan, tapi kayaknya lagi macet gitu, jadi gak sempat juga dia menghubungi saya. Dia bilang, hei, klik. Itu, cerita lu mau gue komikin gak? Wah, yaudah. Gue gak rugi apa-apa juga, jadi gue kayak, ayo, ayo. Kita bikin tim jadinya. Nah, ini waktu itu, itu sekitar menjelang 1 bulan sebelum deadline sih. Jadi kayak, wah, kita udah setuju, udah sepakat, saya kasih cerita dan storyboard-nya, dia langsung bikinin. Ternyata hasilnya keren banget sih. Kayaknya nyesel gila. Pembuatan satu webtoon itu, kira-kira bisa jadi dalam 1 minggu sih. Saya bikin cerita dan gambar, dan sampai storyboard atau sketch-nya kasatnya, itu antara 1 sampai 2 hari. Habis itu saya oper ke ilustrator, Hyukimpoi. Nah, kalau dia, dia bisa kerencet lebih cepat sebet justru. Ini gambarnya bagus, warnanya bagus. Nah, selesainya itu, dari sketch-nya, inking, pewarnaan, jadi 3 hari. Malah, bisa 2 hari malah. Bisa lebih cepat. Nah, habis udah jadi itu, dia perbalik ke saya. Di sini saya kasih teks, saya rapiin layout-nya, saya kasih logonya, saya benerin yang mungkin kurang rapi, ada kesalahan minor, habis itu saya upload ke website-nya, kewikimpoi. Tantangan terbesar saat pembuatan webtoon ini, sebenarnya, jatuhnya pada deadline-nya sendiri sih. Deadline-nya itu yang paling berat, karena sebagai webtoonist, sebagai pembuat cerita, dan sebagai yang gambar, kita itu, mesti disiplin sih. Mesti disiplin dalam menjalankan deadline-nya. Waktu itu, waktu saya bikinnya udah menjalankan deadline, jadi itu 5 episode, belum saya bikin, sementara deadline-nya tinggal kayak sebulan lagi. Nah, udah. Harus dikebut. Ada cerita yang lumayan panjang itu, sebenarnya, cerita yang udah jadi itu, sebenarnya ada yang dipangkas-pangkas gitu sih. Ada banyak komponen yang harus akhirnya, dibuang, ya ceritanya jadi, tamat 5 episode. Jadi, sebenarnya hasil 5 episode yang ini, menurut saya sendiri, kurang memuaskan sih, karena banyak bagian, yang sebenarnya untuk menjalankan kealatan itu, terpaksa dibuang, supaya nggak, nggak melewat deadline lah. Tapi ternyata, hasilnya sangat terbayarkan gitu ya. pas diumumin, wow, kaget banget, menang juara satu. Itu sih, berkesan banget itu. Nah, sobat dan sobat waktu Ikuiku, webtoon dari kami, Cinta Bukan Permanfaat Utama, bisa dibaca secara eksklusif, hanya di platform Iku Webtoon, nggak di tempat lain. Kalian bisa akses melalui website-nya, di kuiku.com, atau langsung download aplikasinya, ada di Play Store. Jangan lupa follow akun saya, Kiripoda, dan Yukimpoi, dan akun Kuiku juga. Kalau sobat dan sobat waktu, mau ngobrol dengan saya lebih lanjut, nanti bisa ikutan Zoom bareng, di hari Jumat, tanggal 20 November 2020, jam 4 sampai 5 sore. Info lebih lanjutnya, tentu bisa dilihat di Instagram Kuiku. Terima kasih.